Baik, Bapak sejak kapan ada pengaduan di Polres terkait ada ITE? Tanggal 27 Juli 2022. Jadi saya resmi membuat pengaduan atas perasaan tidak enak di rekapan HP yang dibuat oleh Pak Raffer Jako Oleh. Di mana di situ dia mengeluarkan kata-kata kotor, cacimaki yang membuat saya tidak nyaman. Dengan alasan yang tidak jelas. Hanya beliau dengar karena saya membangun atau membuka SMP KDK di Dusun 4 Desa Kelembung Gahak. Dan atas dasar pendengaran beliau itu, lalu beliau maki-maki saya. Dengan maki-mai, menyembuh saya anjing. Dengan mengancam suku Wajewa tidak akan nyaman, guru-guru tidak nyaman, seakan buat gaduh, beribut. Nah, di situlah saya melihat rasa tidak nyaman yang saya. Sehingga pada tanggal 27 Juni itu saya datang lapor beliau di Kodas Sumabarat daya ini. Sejak kapan dia anjing itu? Sejak kapan dia ancam? Itu mulai dari bulan Maret. Sekitar tanggal berapa? Kurang lebih itu di tanggal 6-7 Maret. Apakah diancam langsung atau lewat? Lewat rekaman dengan salah satu warga Dusun 4 Desa Kelembung Gahak. Namanya warga itu? Ibu Yuliana Lolomori. Nanti saya coba cross-check itu, Ibu Maria atau Yuliana Lolomori nanti saya cek. Selamat tinggal. Terima kasih. Terima kasih.